Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sambal nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh I can feel it, I can feel it I can feel it, I can feel it Indonesia merupakan negara dengan kekayaan kuliner yang tersebar di setiap sudut wilayahnya Salah satunya adalah rendang dari Sumatera Barat yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja Tetapi juga oleh warga dunia Pada tahun 2011 hingga 2017 Masakan tradisional yang berasal dari Minangkabau ini terpilih sebagai makanan terlezat nomor satu di dunia Berdasarkan pilihan pembaca dalam survei yang dilakukan oleh Cable News Network atau CNN Rendang sendiri adalah masakan berbahan dasar daging kerbau Yang merupakan hewan penting dalam kebudayaan Sumatera Barat dengan berbagai macam campuran bumbu yang sudah dihaluskan Seperti jahe, kunyit, lengkuas, cabai, bawang, dan rempah lainnya Masakan tradisional ini juga menggunakan santan sebagai pengental dan dimasak dalam waktu yang cukup lama Dalam sebuah acara pameran kuliner Village International de la Gastronomie atau VIG Yang diadakan oleh pemerintah Perancis pada tahun 2017 Rendang menjadi primadona para pengunjung yang datang Menurut mereka, dari berbagai macam jenis masakan asal Indonesia yang ada di pameran tersebut Rendang adalah hidangan yang paling dinikmati Bercermin dari hal tersebut, dapat kita ketahui betapa baiknya reputasi rendang di mata dunia Bagi masyarakat Sumatera Barat, rendang sudah menjadi bagian dari kehidupan kuliner mereka sejak zaman nenek moyang terdahulu Sayangnya, tidak diketahui kapan tepatnya rendang pertama kali dibuat karena kurangnya penemuan bukti tertulis yang menjelaskan tentang hal tersebut Hingga saat ini, para peneliti menduga bahwa rendang muncul sejak masyarakat Minang mengadakan acara adat mereka untuk pertama kalinya Dimana pada saat acara adat ini berlangsung Mereka menyajikan rendang sebagai jamuan untuk para tamu yang hadir Menurut ilmu gastronomi, rendang merupakan manifestasi dari filosofi masyarakat Minangkabel Yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan Hal ini digambarkan dari proses memasak rendang yang lama tersebut membutuhkan kesabaran Ketekunan dalam mengaduk rendang hingga santan mengering Dan kebijaksanaan dalam mengatur api pada saat proses memasak rendang berlangsung Selain itu, juga ada filosofi dari setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan rendang Seperti daging kerbau yang melambangkan prosperity atau kesejahteraan Rempah-rempah melambangkan enhancement atau peningkatan Santan kelapa melambangkan integrity atau persatuan Dan cabai merah melambangkan good lesson atau pelajaran baik Menurut masyarakat Minang, rendang memiliki filosofi yang lebih mendalam Seperti daging kerbau yang merupakan bahan utama melambangkan orang yang dituakan Atau niniak mamak dan bundok kanduang dalam bahasa Minang Yang akan memberikan pemahaman baik dan kemakmuran bagi generasi-generasi berikutnya Selanjutnya, ada karambia, kelapa, yang melambangkan kadiak pandai, kaum intelektual Yang akan menjadi pemersatu antarkelompok ataupun individu dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabel Ketiga adalah lado, cabai, yang melambangkan alim ulama yang tegas dalam mensyarkan agama Dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat Terakhir, bumbu dari rempah-rempah yang beragam jenisnya Melambangkan persatuan setiap individu yang tinggal di Minangkabau Yang memiliki perannya masing-masing untuk memajukan kehidupan sosial masyarakat Meskipun memiliki jenis yang sangat beragam Rendang dari Sumatera Barat tetap memiliki kesamaan dalam proses memasak dan alat yang digunakan Seperti batu lado atau batu penggiling untuk menghaluskan rempah-rempah Kacik untuk memeras santan kelapa Dan kancang atau wajan besar untuk memasak rendang Cara paling umum untuk memasak rendang adalah dengan menumis semua bumbu hingga harum Kemudian masukkan daging, tambahkan air Dan masak hingga volume air sedikit menyusut Selanjutnya, masukkan santan, gula, dan garam Lalu diaduk secara perlahan hingga santan mengental dan mengering kurang lebih selama 5-7 jam dengan api kecil Rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan rendang adalah lengkuas Jahe, kunyit, merica, serai, cabai, bawang merah, bawang putih, adas bintang, asam kandis, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit Perpaduan dari berbagai macam jenis rempah yang memiliki rasa khas berbeda-beda ini menghasilkan sebuah masakan yang sangat luar biasa dan dikenal di seluruh dunia Demikian sobat tentang rendang khas Minang, masakan yang membanggakan bagi Indonesia Terima kasih sobat rantau, sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami